hai semua assalamualaikum ketemu lagi di skitchen activity kali ini saya akan membuat cookies yang saya beri nama button lime cookies mau tau bahan dan cara buatnya nonton terus ya sampai habis siapkan wadah masukkan campuran butter dan margarin gula halus aduk menggunakan whisker hingga terlihat halus tambahkan pening telur aduk lagi hingga terlihat halus masukkan vanili dan kulit jeruk nipis yang sudah diparut aduk lagi hingga lembut dan tercampur rata masukkan campuran terigu dan tepung maizena tambahkan baking powder ayak lalu lalu aduk hingga adonan tercampur dengan rata dan bisa dibentuk siapkan loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin kemudian letakkan adonan gilas tipis hingga rata ketebalannya kurang lebih setengah cm selanjutnya kita potong-potong gunakan penggaris agak lebih rampi lebar dan panjangnya sesuai dengan selera ya disini saya buat panjangnya 3,5 cm dan lebarnya 1,5 cm setelah selesai dipotong-potong panggang kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang atau suhu sekitar 140-150 derajat celcius setelah 20 menit kita keluarkan kue dari oven disini teksturnya kalau dipegang masih agak lembek lalu kita perjelas potongannya biar lebih mudah untuk melepaskannya nanti setelah selesai dipotong-potong kembali biarkan kue hingga dingin sambil menunggu kukisnya dingin kita buat icin sugarnya pertama-tama kita mixer putih telur tambahkan gula halus secara bertahap setelah gula halus habis ditambahkan kita mixer terus sampai terlihat tampak halus kemudian kita tambahkan satu sendok teh perasan jeruk nipis kita mixer terus hingga setiap jika ditarik terbentuk seperti jambul kita pisahkan sedikit icin sugarnya siapkan tiga wadah kecil masukkan masing-masing satu sendok makan asing sugar lalu tambahkan pewarna makanan dua sampai tiga tetes ini saya menggunakan warna pink rose kuning dan hijau atau gunakan sesuai warna kesukaan masing-masing ya lalu aduk hingga warna tercampur dengan betel setelah cookiesnya benar-benar dingin disini juga teksturnya sudah agak keras ya kita tuang icin sugar yang berwarna putih ke permukaan cookies lalu kita ratakan ke seluruh permukaan cookies lalu kita hias dengan icin sugar yang sudah kita berwarna kita bentuk garis lurus biar lebih rapi icin sugar warna-warninya kita masukkan ke dalam piping bag ya setelah selesai kita ambil tusuk sate atau lidi lalu kita hias dengan cara menarik garis lurus secara berlawanan dari atas ke bawah beri jarak ya kemudian tarik lagi garis lurus dari bawah ke atas kukisnya terlalu rapat kita pindahkan sebagian ke loyang lain yang sudah dioles dengan mentega atau markasin dan gunakan sendok kecil yang rata agar kukisnya tetap rapi dan tidak pecah setelah kukis selesai dipisah-pisahkan angin-anginkan selama kurang lebih 30 menit kemudian lanjut kita panggang selama 30 menit atau sampai icing sugarnya benar-benar kering gunakan api sedang cenderung kecil suhu kurang lebih 110 derajat celsius atau panggangnya sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya setelah 30 menit kukis kita keluarkan dari dalam oven nah tekstur permukaan icing sugarnya benar-benar kering jika disentuh tekstur kukisnya garing dan renyah terlihat dari patahannya ya perpaduan butter, gula dan jeruk nipis bikin kukisnya jadi enak sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng like dan komen juga ya sampai jumpa